Pemirsa jalan desa di kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten tertutup banjir, usai diguir hujan deras selama sehari peduh. Akibatnya aksesuarga terganggu karena jalan satu-satunya sulit dilalui pejalan kaki maupun kendaraan. Banjir menggenang menutup jalan raya Cikesik munjul, tepatnya di kampung Cikaludan, desa Curug, Cium, kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter menyulitkan warga untuk beraktivitas. Sejumlah kendaraan roda dua mogok akibat mesin kendaraan terendam air. Sejumlah warga juga mencoba membantu pengendara roda empat agar tidak masuk ke jalan yang berlubang atau ke sisi sungai yang sudah meluap. Jadi setiap kalau ada hujan lama gitu ya turun, yang begitu waktu dengan lama dia selalu banjir. Semoga pemerintah bisa membangun jembatan lagi Pak, biar tidak ada akses kebanjiran. Yang kedua ya kita mungkin bantu rumah-rumah yang banyak yang terendam Pak, kayak kebutuhan logistik gitu Pak. Warga saling membantu agar tidak salah jalan dan bisa selamat melintasi banjir. Warga berharap pemerintah bisa segera membuat sodetan dan mengeruk sungai agar aliran air menjadi lancar. Warga juga meminta pemerintah membangun jembatan baru yang berukuran besar dan lebih tinggi agar banjir tidak menutup jembatan. Dari Pandegelang Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih. Sebulan lebih menjalankan roda pemerintahan, sejumlah kebijakan prorakyat ditetapkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih saat memimpin sidang kabinet hari Senin. Sebulan lebih memegang tampuk pemerintahan, Prabowo menilai sejumlah terobosan telah ditempuh demi kepentingan rakyat. Selain penghapusan utang UMKM, petani dan nelayan, serta kenaikan UMP sebesar 6,5 persen mulai 2025, pemerintah juga menaikkan gaji guru ASN dan honorer, hingga penanganan berbagai bencana di sejumlah daerah. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik, saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat kemagaan. Kalau tiga hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah lima hari lebih banyak. Prabowo menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan. Termasuk meningkatkan produksi dan cadangan pangan, serta penurunan harga tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Salam Rahmat dan Dede Rudi melaporkan. Melaju kencang sebuah truk box menabrak angkutan kota, warung dan gerobak di Sukabumi, Jawa Barat. Mata orang termasuk supir truk luka-luka akibat kecelakaan ini. Angkutan kota jurusan Bayangkara ditabrak truk box di jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, kota Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi angkut ringsek di bagian depan maupun belakang. Selain menabrak angkut, truk juga menabrak warung dan gerobak yang berada di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sopir angkut, ojek online dan sopir truk mengalami luka-luka. Keempat korban dibawa ke rumah sakit Stukpa Polri dan Ashifa untuk mendapat perawatan medis. Kejadian bermula saat truk box yang mengarah dari arah Stukpa Polri menuju Degung, melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi jalan licin lantaran diguyur hujan membuat truk oleng hingga menyeruduk angkut yang sedang berhenti di badan jalan. Kita nanya, ma nanti mau bawa klien, kinti, mobil di dekat kia. Kalau lo serem bu, sana ojek itu. Oh jadi remblong ya? Mungkin nyari ojek naten. Remblong ya bu ya? Ya ada teling-eling yang supir nama di Lebat. Lalu mengenai satu buah angkut, satu buah kios warung, satu buah berobak cilok. Yang dimana akibatnya adalah untuk sementara kendaraan yang terkena dari truk tersebut dalam keadaan rusak dan juga untuk korban-korban sudah kita larikan ke rumah sakit terdekat. Dan dari Degung juga sedang dalam proses penyelidikan dan juga sudah mengevakuasi dari kendaraan-kendaraan tersebut serta melaksanakan oleh TKP. Petugas kepolisian langsung meevakuasi bangkai angkot untuk dibawa ke Mako Lantas Polres, Sukabumi Kota. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satu Lantas Polres, Sukabumi Kota. Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.